Tidak masuk akal, kekuatan jiwa naga pemakan jiwa terus meningkat. Aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Guru Kekaisaran Primal Chaos merasa ngeri. Wajahnya berubah ganas saat dia dengan gila-gilaan mencurahkan kekuatan jiwa kunonya. Dia tidak pernah menduga kekuatan jiwa naga pemakan jiwa begitu kuatnya. Dia mengira bahwa tubuh jiwa naga pemakan jiwa baru saja pulih. Bahkan jika kekuatan jiwanya meningkat, itu tidak akan terlalu kuat. Tetapi, hal itu masih di luar imajinasinya. Tetua agung naga pemakan jiwa bahkan lebih kuat dari guru Kekaisaran Primal Chaos. Itu sudah cukup untuk melawanku. Tetua keempat kuil Primal Chaos terkejut. Luar biasa, tetua agung akan menang. Para alkemis dari kuil kekacauan Primal juga terkejut. Kekuatan jiwa guru Kekaisaran Primal Chaos telah mencapai batasnya. Tetua agung klan naga Primal Chaos terlalu kuat. Yekuangtu terkejut dan ketakutan. Kekuatan jiwa kuno guru Kekaisaran Primal Chaos tidak sebanding dengan naga pemakan jiwa. Alkemis lain dari Kerajaan Ilahi Primal Chaos berkata dengan tidak percaya. Kekuatan jiwa naga pemakan jiwa telah menjadi begitu kuat. Para alkemis dari Kerajaan Ilahi Roh Neraka juga terkejut. Para alkemis di alam kekacauan Primal semuanya dikejutkan oleh kekuatan jiwa yang mengerikan dari naga pemakan jiwa. Berengsek, aku tidak boleh kalah. Sang guru Kekaisaran Primal Chaos menggertakan giginya dan bertahan. Wajah tuanya berubah bentuk dan dipenuhi butiran keringat. Guru Kekaisaran Primal Chaos mengambil inisiatif untuk menantang. Jika dia kalah, bukankah Kerajaan Ilahi Primal Chaos akan kehilangan muka? Banyak alkemis dari alam Primal Chaos yang menyaksikan. Guru Kekaisaran Primal Chaos tidak mungkin kalah. Sayangnya, kekuatan jiwa Primal Chaos Imperial Tutor jauh lebih rendah daripada Soul Devouring Dragon. Di bawah tekanan terus-menerus, Primal Chaos Imperial Tutor tidak bisa lagi bertahan. Huff. Guru Kekaisaran Primal Chaos tiba-tiba mendengus. Engah. Wajah tua naga pemakan jiwa tiba-tiba berubah. Meskipun dia menyadarinya, sudah terlambat. Dia segera memuntahkan seteguk darah dan kekuatan jiwanya hancur. Guru Kekaisaran Primal Chaos mengambil kesempatan untuk menyerang. Kekuatan jiwa kunonya yang mengerikan menyerang naga pemakan jiwa dengan ganas, menyebabkannya memuntahkan darah lagi. Apakah dia terluka? Tampaknya itu adalah keadaan jiwanya. Tetua keempat Aula Suci Kekacauan menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya naga pemakan jiwa lebih baik. Sayang sekali kondisi mentalnya tidak sebaik Guru Kekaisaran Kekacauan. Imperial Preceptor dari Monless Divine Empire mencibir, Imperial Preceptor Primal Chaos masih sangat hina dan tak tahu malu. Kekuatan jiwanya lebih rendah dari Soul Devouring Dragon, jadi dia hanya bisa mengandalkan kondisi jiwanya. Sungguh kondisi pikiran yang mengerikan. Guru Kekaisaran Primal Chaos benar-benar tercelah. Dia benar-benar menggunakan kondisi pikirannya dalam pertempuran kekuatan jiwa. Dwi Muchen menggelengkan kepalanya di alam langit tak terbatas. Para alkemis kuat dari alam Primal Chaos semuanya memperhatikan pertempuran antara keduanya. Meskipun mereka semua merasa bahwa Guru Kekaisaran Primal Chaos itu hina, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Naga pemakan jiwa itu menatap tajam ke arah Guru Kekaisaran Primal Chaos dan menggertakkan giginya. Guru Kekaisaran Primal Chaos, apakah menang melawan tetua ini adalah hal yang hebat? Naga pemakan jiwa tentu saja tahu bahwa Guru Kekaisaran Kekacauan Primal telah menggunakan kondisi jiwanya untuk melukainya dengan parah. Guru Kekaisaran Primal Chaos berkata dengan garang, keadaan pikiran juga merupakan bagian dari menjadi seorang alkemis. Menurutku itu tidak memalukan. Tetua Agung juga dapat menggunakan keadaan pikiran jiwa. Di mata Primal Chaos Imperial Tutor, tidak masalah apakah itu mulia atau hina. Yang terpenting adalah menang. Penatua Agung, semua orang di suku naga kekacauan terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Kekuatan jiwa naga pemakan jiwa jelas melampaui Guru Kekaisaran Kekacauan Primal, jadi mengapa tiba-tiba muntah darah? Berengsek, Primal Chaos Imperial Preceptor menggunakan kondisi pikiran jiwa untuk melukai tetua Agung dengan parah. Seorang alkemis alam kaisar dewa Primal Chaos menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Kondisi pikiran jiwa, wajah Patriark Aolong dan yang lainnya menjadi gelap. Feng Wuchen, apa yang terjadi? Bukankah kau mengatakan bahwa kekuatan jiwa tetua Agung lebih kuat dari Guru Kekaisaran? Bagaimana keadaan pikiran jiwa? Naga leluhur bertanya dengan cemas. Huff. Hah. Feng Wuchen mendengus dengan keras. Keadaan pikiran yang mengerikan itu menekan Primal Chaos Imperial Preceptor dan melukai parah keadaan pikiran Primal Chaos Imperial Preceptor, menyebabkan dia muntah darah. Hanya dengan mendengus, Guru Kekaisaran Primal Chaos terluka parah. Apa? Ekspresi Primal Chaos Imperial Preceptor berubah drastis. Ketakutan yang mendalam dan bahkan keputus asaan melonjak dalam hatinya. Ternyata ada seorang alkemis mengerikan yang tersembunyi di suku Naga Kekacauan. Pengajar Kekaisaran Primal Chaos terluka parah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Aura Primal Chaos Imperial Preceptor langsung melemah. Siapa yang bisa melukai Primal Chaos Imperial Preceptor? Naga pemakan jiwa. Apakah ada seseorang di suku Naga Kekacauan yang dapat melukai Guru Kekaisaran Kekacauan Purba? Namun, Naga Leluhur Primal Chaos tidak bergerak. Apa yang terjadi? Para alkemis kuat dari alam Kekacauan Primal sangat terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ledakan tiba-tiba Feng Wuchen bukanlah kekuatan jiwanya. Para alkemis kuat dari alam Kekacauan Primal tentu saja tidak dapat merasakan kondisi pikiran dan jiwa Feng Wuchen dari jauh. Pada saat ini, Patriark Ao Long, para tetua, dan yang lainnya sekali lagi dibuat takut setengah mati. Sepasang mata yang ketakutan langsung menatap Feng Wuchen. Wajah semua orang menjadi kaku. Feng Wuchen dapat dengan mudah melukai seorang alkemis Primal Chaos Heavenly Venerable. Kondisi pikiran dan jiwa saudara Feng ternyata sangat mengerikan. Ao Tianlong menatap Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen, leluhur gadis naga tercengang. Dia menatap Feng Wuchen tanpa bergerak. Naga pemakan jiwa memang mengatakan bahwa kondisi pikiran Feng Wuchen sangat mengerikan. Namun, Ao Long dan yang lainnya tidak menyangka bahwa kondisinya begitu mengerikan sehingga dapat melukai guru kekaisaran Primal Chaos dengan mudah. Kondisi jiwa saudara Feng jauh lebih mengerikan dari yang kukira. Naga pemakan jiwa menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Siapakah yang memiliki kondisi pikiran dan jiwa yang begitu menakutkan? Apakah ada alkemis yang lebih mengerikan di suku naga kekacauan? Mengapa aku tidak tahu? Guru kekaisaran Primal Chaos sangat ketakutan. Pandangannya langsung beralih ke Feng Wuchen. Namun, dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya. Dia terkejut begitu melihatnya. Feng Wuchen, wajah Primal Chaos Imperial Preceptor berubah drastis. Dia langsung tercengang. Sebenarnya Feng Wuchen yang bergerak. Feng Wuchen ternyata adalah seorang alkemis yang menakutkan. Pengajar kekaisaran Primal Chaos kenal dengan adik Feng. Patriark Ao Long mengerutkan kening dalam-dalam. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana guru kekaisaran kekacauan Primal bisa mengenal adik Feng? Ao Tianlong dan yang lainnya juga sangat bingung. Suku Naga Chaos tidak mengetahui identitas Feng Wuchen. Leluhur Naga Chaos telah diam-diam menjaga kuil Chaos dan tidak mengirimkan berita apapun. Ini? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Feng Wuchen menjadi seorang alkemis? Dan keadaan pikiran jiwa yang sangat mengerikan. Pengajar kekaisaran Primal Chaos menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dia tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen telah bergerak. Pada saat ini, Primal Chaos Imperial Preceptor akhirnya menyadari bahwa perkataan Kaisar Ling Yun bukan karena ia takut pada Feng Wuchen karena ia kalah dari Feng Wuchen. Melainkan karena Feng Wuchen benar-benar menakutkan. Bagaimana mungkin ketua muda balai kuil kekacauan, penerus leluhur kekacauan, menjadi orang biasa-biasa saja? Pengajar kekaisaran Primal Chaos, tidakkah menurutmu sangat tercela menggunakan kondisi pikiran jiwamu dalam pertarungan kekuatan jiwa? Kamu tidak mampu untuk kalah dan takut mempermalukan Chaos Divine Nation. Apakah kamu mengatakan bahwa tercela berarti tidak mempermalukan Chaos Divine Nation? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aura dominan seorang raja menyebar. 4.022 Seluruh suku naga kekacauan dapat merasakan aura seorang raja dari Feng Wuchen. Aura memandang dunia dari atas sana begitu menggetarkan jiwa. Pada saat ini, semua orang di suku naga kekacauan memiliki kesalahpahaman bahwa Feng Wuchen adalah puncak dunia. Namun, Feng Wuchen dengan mudah melukai guru kekaisaran Chaos. Jika itu bukan puncak dunia, lalu apa? Keadaan jiwa juga merupakan bagian dari seorang alkemis. Menurutku itu tidak tercela. Guru kekaisaran Chaos berkata dengan marah sambil menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam. Guru kekaisaran Chaos tidak menginginkan orang ini menjadi Feng Wuchen. Tetapi Feng Wuchen ada tepat di depannya dan dia tidak bisa mengubah apapun. Melihat guru kekaisaran Chaos dengan tatapan dingin, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Guru kekaisaran Chaos, kita sedang membicarakan tentang kontes kekuatan jiwa. Namun, kamu menggunakan kondisi jiwamu. Ini disebut intimidasi. Jika kamu tidak mampu untuk kalah, mengapa kamu mempermalukan dirimu sendiri di sini? Dengan mengatakan itu, leluhur kekuatan jiwa yang mendominasi meledak dan mengintimidasi guru kekaisaran kekacauan. Hah! Di bawah pengaruh kekuatan leluhur kekuatan jiwa, kekuatan jiwa guru kekaisaran Chaos tidak ada apa-apanya. Dia tidak bisa melawan sama sekali dan memuntahkan darah lagi saat luka-lukanya semakin parah. Kali ini, bukan hanya kondisi jiwanya yang terluka. Bahkan tubuh jiwanya pun rusak parah. Bagaimana ini mungkin, seorang alkemis Chaos Heavenly Monarch dapat menekan kekuatan jiwaku. Kekuatan jiwa macam apa ini? Guru kekaisaran Chaos ketakutan. Dia menatap Feng Wuchen seolah-olah dia sedang melihat iblis. Sang guru kekaisaran Chaos gemetar ketakutan dan tidak sabar untuk pergi. Guru kekaisaran Chaos belum pernah melihat kekuatan jiwa yang begitu mendominasi. Bahkan dengan alam alkemisnya, dia tidak dapat menahannya. Guru kekaisaran kekacauan menduga bahwa alasan mengapa naga pemakan jiwa dapat pulih dan meningkatkan kekuatan jiwanya adalah karena Feng Wuchen. Dia tidak mungkin salah. Hanya kekuatan jiwa yang mengerikan seperti itu yang dapat memulihkan tubuh jiwa naga pemakan jiwa. Meningkatkan kekuatan jiwanya secara alami mudah. Sungguh kekuatan jiwa yang mengerikan. Naga pemakan jiwa merasa ketakutan. Aolong, Zulong, dan yang lainnya ketakutan hingga menjadi vegetatif. Aotianlong, gadis naga leluhur, dan seluruh suku naga kekacauan tercengang. Dia bahkan tidak perlu menyerang guru kekaisaran Chaos. Seberapa abnormalkah Feng Wuchen? Pada saat itu, kedudukan Feng Wuchen di hati suku naga kekacauan meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku juga tahu cara menindas orang. Feng Wuchen berkata dengan dingin, penasihat kekaisaran, apakah kamu masih ingin mencoba? Primal Chaos Imperial Preceptor ketakutan setengah mati. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu, tidak perlu, aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Tetua Agung, kau menang. Guru kekaisaran Primal Chaos menatap naga pemakan roh dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Jika pengajar negara Primal Chaos tidak mengakui kekalahan, Feng Wuchen pasti akan menyerang lagi. Saat itu, pengajar negara tidak tahu apa konsekuensinya. Feng Wuchen, kekuatan jiwa macam apa ini? Guru kekaisaran Primal Chaos menekan rasa takut di dalam hatinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru besar keadaan kekacauan purba telah berada di alam kekacauan purba selama bertahun-tahun, apa yang belum pernah dilihatnya. Namun, dia belum pernah melihat kekuatan jiwa Feng Wuchen yang mengerikan dan sombong. Feng Wuchen mencibir, itu adalah kekuatan jiwa yang sangat kuat. Jika guru alam kekacauan Primal masih ingin mengalaminya, aku bisa menunjukkannya kepadamu lagi. Tidak perlu, tidak perlu, aku akan segera pergi, aku akan segera pergi. Primal Chaos State Receptor panik. Dia begitu takut sampai jantungnya hampir melompat keluar. Hanya hantu yang ingin mengalaminya. Tubuh lama Primal Chaos State Receptor tidak dapat menahannya. Dengan itu, Primal Chaos State Receptor segera pergi dengan luka-lukanya yang parah. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tubuh jiwa Primal Chaos State Receptor terluka parah. Bahkan lebih serius daripada tubuh jiwa Spirit Deforming Dragon. Akan sulit baginya untuk pulih. Sang pengajar keadaan kekacauan Primal sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Guru negara bangsa ilahi kekacauan Primal sebenarnya telah melarikan diri. Tetua Agung, apakah Anda baik-baik saja? Feng Wuchen memandang naga pemakan roh dan bertanya. Naga pemakan roh itu menggelengkan kepalanya karena ngeri. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Keadaan jiwa naga pemakan roh hanya terluka oleh kekuatan jiwa pengajar keadaan kekacauan Primal. Tubuh jiwanya tidak terluka. Selama tubuh jiwanya tidak rusak, cedera lainnya bukanlah hal yang sulit bagi naga pemakan roh. Pada saat ini, Aolong dan seluruh suku naga Primal Chaos masih dalam keadaan kaget dan takut. Itulah guru keadaan kekacauan Primal. Seorang Primal Chaos Heavenly Venerable merupakan seorang alkemis puncak di dunia Primal Chaos. Akan tetapi, eksistensi sekuat itu, yang kondisi jiwanya bahkan lebih kuat dari naga pemakan roh, dengan mudah dilukai oleh Feng Wuchen. Keadaan jiwa dan kekuatan jiwa Feng Wuchen telah melampaui imajinasi mereka. Aolong, Tetua, Tuan Muda Aotian, saya masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Saya pamit dulu. Feng Wuchen tersenyum dan menangkupkan tinjunya sebelum terbang menjauh. Naga pemakan roh mengangkupkan kepalanya dengan ngeri. Dia seperti boneka. Aolong dan yang lainnya yang terkejut tidak tahu apakah mereka mendengar suara Feng Wuchen. Istana suku naga Primal Chaos sunyi senyap. Hanya Tuhan yang tahu berapa lama setelah Feng Wuchen pergi, Aolong dan yang lainnya terbangun dari keterkejutan dan ketakutan mereka. Feng Wuchen ternyata sangat menakutkan. Kata gadis naga leluhur dengan kaget. Bangsa ilahi kekacauan Primal. Di istana utama, pengajar negara kekacauan Primal muncul. Pengajar negara. Pengajar negara Primal Chaos kembali dengan luka parah. Raja negara Primal Chaos dan Eselon atas panik. Raja negara kekacauan purba dengan cepat bertanya, pengajar negara, siapa yang melukaimu? Bukankah naga pemakan roh terluka parah oleh guru negara? Guru negara, apa yang terjadi? Mengapa kamu tiba-tiba terluka? Seorang pangeran bertanya dengan panik. Siapa lagi di suku naga kekacauan Primal yang mampu melukai guru negara sedemikian parahnya? Bukankah tetua agung naga pemakan roh adalah alkemis terkuat di suku naga kekacauan Primal? Kaisar Lingyun bertanya dengan bingung. Raja negara kekacauan Primal dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa guru negara terluka parah. Yang mulia, kita tidak bisa memprovokasi Feng Wuchen, kita tidak bisa memprovokasi dia. Guru alam Primal Chaos berkata dengan panik, Yang mulia benar, kita tidak bisa menjadikan Feng Wuchen sebagai musuh. Guru negara, apakah Feng Wuchen yang melukaimu? Raja negara kekacauan Primal bertanya dengan kaget, kedua matanya yang tua hampir keluar. Feng Wuchen, ekspresi Kaisar Lingyun membeku, hatinya kacau. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Feng Wuchen melukai guru negara? Para pangeran dan menteri terkejut, tetapi wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki kemampuan seperti itu? Guru negara, apakah anda yakin itu Feng Wuchen? Apakah kamu yakin? Tanya Raja Primal Chaos Tet dengan cemas. Pengajar Primal Chaos Tet berkata dengan panik, Raja, ini Feng Wuchen. Aku yakin aku tidak salah, dia ada di suku naga Primal Chaos. Dia juga seorang alkemis. Guru negara, Feng Wuchen hanyalah seorang alkemis Primal Chaos Heavenly Monarch. Tidak mungkin baginya untuk melukaimu. Apa yang terjadi? Kaisar Lingyun bertanya sambil mengerutkan kening. Keadaan jiwa Feng Wuchen sangat mengerikan. Jauh lebih kuat dariku. Terlebih lagi, kekuatan jiwanya dapat menekan kekuatan jiwaku. Di hadapan jiwanya, kekuatan jiwaku tampaknya menyerah, kata pengajar keadaan kekacauan Primal dengan panik. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia menjadi takut. 4023 Kekuatan Jiwa Tertekan Saat guru kekaisaran Primal Chaos mengatakan itu, para raja dan yang lainnya terkejut. Kekuatan Jiwa macam apa yang tidak hanya dapat melukai guru kekaisaran kekacauan Primal, tetapi juga membuat kekuatan jiwa guru kekaisaran tunduk. Guru kekaisaran Primal Chaos berkata dengan ngeri, kekuatan jiwa Feng Wuchen sangat mendominasi. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu seperti kekuatan ilahi kekacauan tertinggi yang dapat menekan semua kekuatan ilahi. Belum pernah lihat sebelumnya. Para raja dan yang lainnya terkejut lagi. Bahkan guru kekaisaran Primal Chaos belum pernah melihat kekuatan jiwa sebelumnya. Apakah kekuatan itu ada di dunia kekacauan? Raja, kita tidak bisa memprovokasi Feng Wuchen. Dia sangat menakutkan di luar imajinasi kita. Begitu kita menyinggungnya, bangsa dewa kekacauan Primal kita akan hancur. Kita hanya bisa menyerah pada Master of Miriat Realms, kata Primal Chaos Imperial Tutor dengan panik. Apa? Menyerah pada Master of Miriat Realms? Para raja dan menteri terkejut. Guru kekaisaran, apakah Feng Wuchen benar-benar menakutkan? Bahkan jika dia memiliki kekuatan ilahi dan kekuatan jiwa yang kuat, kultivasinya masih lemah. Selama kita memastikan bahwa pengawal abadi perang tidak berada dalam kegelapan, kita dapat menghadapinya kapan saja. Salah satu raja berkata dengan tergesa-gesa. Jelas, dia tidak ingin menyerah pada Master of Miriat Realms. Menteri lain berkata, leluhur Primal Chaos telah menyegel negara ilahi Primal Chaos kita selama jutaan tahun. Feng Wuchen sekarang adalah kepala balai muda Kuil Chaos. Berurusan dengannya sama saja dengan berurusan dengan Kuil Chaos dan leluhur Primal Chaos. Jangan lupa bahwa Feng Wuchen adalah pewaris. Raja, kau tidak bisa menyerah pada penguasa alam segudang. Kalau tidak, begitu bangsa dewa tanpa bulan atau bangsa dewa roh neraka mengambil alih penguasa alam segudang, bangsa dewa kekacauan Primal kita akan hancur. Kata menteri lainnya. Jelas saja mereka tidak mau menyerah terhadap sang penguasa alam segudang. Guru kekaisaran Primal Chaos sangat marah. Dia berteriak, Feng Wuchen lebih menakutkan dari yang kamu kira. Kalau tidak, mengapa leluhur Dao Jiu Suan tidak melakukannya sendiri? Leluhur Dao Jiu Suan dapat dengan mudah merebut kekuatan ilahi Dao Agung. Karena dia bekerja sama dengan kita, mengapa dia tidak berurusan dengan Feng Wuchen sendiri? Begitu kita mendapatkan kekuatan suci, kita tentu akan bekerja sama dengannya untuk melawan Kuil Chaos. Namun, leluhur Dao Jiu Suan tidak melakukan itu. Dia ingin menggunakan kita untuk menghadapi Feng Wuchen. Jika kita berhasil, leluhur Dao Jiu Suan mungkin tidak akan membantu kita. Dia bahkan mungkin mencuri kekuatan suci. Jika kita gagal, leluhur Dao Jiu Suan akan kehilangan satu musuh yang kuat. Kaisar Ling Yun berkata dengan sungguh-sungguh, penasihat kekaisaran benar. Leluhur Dao Jiu Suan mungkin tidak dapat dipercaya. Bahkan jika kita mengambil kekuatan ilahi Feng Wuchen, dia akan mengambilnya. Siapa di negara ilahi Primal Chaos kita yang menjadi lawannya? Para petinggi di Aula itu terdiam. Kekuatan ilahi Feng Wuchen tidak kalah dengan kekuatan ilahi kekacauan purba. Dia dapat menekan kekuatan ilahiku. Kekuatan jiwanya dapat menekan kekuatan jiwa alkemis surgawi kekacauan purba. Siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menghadapinya? Tanya Kaisar Ling Yun. Para hadirin di tingkat atas Aula itu terdiam. Raja Negeri Primal Chaos pun termenung dalam-dalam, tak mampu menentukan pilihan. Yang mulia, dia tidak mampu menyinggung Feng Wuchen. Kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Guru Kekaisaran Primal Chaos berseru ketakutan. Hanya memikirkan kekuatan jiwa dan kondisi mental Feng Wuchen yang mengerikan, Guru Kekaisaran Primal Chaos merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Baiklah, ayo kita kembali. Raja Negeri Primal Chaos melambaikan tangannya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Guru Kekaisaran Primal Chaos dan para menteri meninggalkan Aula satu demi satu. Kaisar Ling Yun melirik Raja Negara Primal Chaos dan berkata, Ayah, kekuatan Dewa Feng Wuchen mungkin lebih mengerikan daripada kekuatan Dewa Primal Chaos. Bukannya aku belum pernah melihat kekuatan Dewa Primal Chaos sebelumnya. Aku harap ayah dapat mempertimbangkannya dengan saksama. Dengan itu, Kaisar Ling Yun segera pergi. Apa, bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan Dewa Kekacauan Purba. Jantung Raja Negara Kekacauan Purba berdebar kencang saat ekspresinya membeku. Di tengah keterkejutannya, Raja Negeri Kekacauan Primal mengerutkan kening dalam dan berkata dengan enggan, Apakah kita benar-benar akan membiarkan ini berlalu setelah 10 juta tahun penyegelan? Setelah 10 juta tahun tersegel, dalamnya kebencian dapat dibayangkan. Namun, kemunculan Feng Wuchen membuat Raja Negeri Primal Chaos merasa khawatir dan ragu-ragu. Apakah Feng Wuchen benar-benar menakutkan? Siapakah dia, Raja Negeri Kekacauan Primal itu diam-diam penasaran? Puncak Kekacauan Ilahi, Kuil Dewa Perang. Apakah ini puncak Dewa Kekacauan? Feng Wuchen muncul dalam sekejap dan menatap gunung abadi yang megah itu dengan rasa ingin tahu. Inilah pertama kalinya Feng Wuchen berada di puncak Kekacauan Ilahi. Penghalang Kuno Ini adalah penghalang Kekacauan milik binatang api mistis Kekacauan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Puncak Chaos Divine ditutupi oleh penghalang yang kuat. Tidak seorang pun bisa mendekatinya, apalagi mengetahui apa yang ada di dalamnya. Selamat datang, Tuan Muda Balai. Saat Feng Wuchen muncul, Dewa Perang Api dan yang lainnya, serta binatang spiritual surgawi Kekacauan dan binatang buas lainnya, muncul pada saat yang sama untuk menyambut Feng Wuchen dengan hormat. Begitu banyak binatang purba yang kuat, Feng Wuchen tercengang. Tuan Muda Hol, silakan. Dewa Perang Api berkata dengan hormat. Setelah memasuki gunung abadi, Feng Wuchen melihat istana besar, Kuil Dewa Perang. Kuil Dewa Perang. Feng Wuchen tersenyum. Betapa megahnya, istana pelindung utama olah ilahi kekacauan primal memang berbeda. Selamat datang, Tuan Muda Ola. Di alun-alun Kuil Dewa Perang, para pengawal Dewa Perang berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Bangunlah, tidak perlu formalitas. Feng Wuchen tersenyum tipis saat dia turun. Feng Wuchen, aku sudah lama menunggumu. Binatang api mistis kekacauan muncul. Aku bertemu dengan nenek moyang naga di tengah jalan dan dia menyeretku ke suku naga untuk menyelamatkan tetua agung naga pemakan jiwa. Feng Wuchen mengangkat bahu tak berdaya. Bukankah kau bilang kau ingin mengenalkanku pada Dewa Perang yang terkuat? Bolehkah aku tahu siapa dia? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum saat dia melihat pengawal Dewa Perang di alun-alun. Bawahan Ares Haus Darah memberi salam kepada Tuan Muda Balai. Kata Ares Haus Darah dengan hormat. Tak lama kemudian, dia muncul dan berlutut dengan satu kaki. Puncak kekacauan tingkat ke-9 yang mulia surgawi. Feng Wuchen menatap blutirsti Ares dan tersenyum. Kau memang sangat kuat, jauh lebih kuat dari tenyau Ares. Selain itu, kau memiliki kekuatan Dewa Kuno. Tidak heran kau adalah Dewa Perang terkuat. Kultivasi bawahan hari ini adalah berkat asuhan dari pelindung tertinggi. Kata Ares yang Haus Darah dengan hormat. Bangunlah, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Feng Wuchen, ini adalah pengawal Dewa Perang yang lulus ujian. Binatang api mistis kekacauan berkata, aku sudah mengajari mereka metode dan teknik kultivasi. Feng Wuchen melirik para ahli yang bergabung dengan pengawal Dewa Perang dan berkata sambil tersenyum, selamat telah menjadi pengawal Dewa Perang. Terima kasih, Tuan Muda Balai. Para pengawal Dewa Perang mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Siapa saudara laki-laki Bai Suankong? Feng Wuchen bertanya. Tuan Muda Balai, kami adalah saudara Bai Suankong. Kedua pengawal Dewa Perang berkata dengan hormat. Mereka bingung mengapa Feng Wuchen mengenal saudara mereka. Feng Wuchen menatap keduanya dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua telah berhasil melewati ujian. Kalian tidak mengecewakan Master Aula Jiwa Kuno. Tuan Muda Balai kenal Suankong. Salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku kenal dia, kami berteman. Dia sekarang mengikutiku. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, kalian telah lulus ujian dan menjadi pengawal Dewa Perang. Kalian dapat kembali selama tiga hari. Terima kasih, Tuan Muda Aula. Keduanya sangat gembira. Kembalilah, Master Aula Jiwa Kuno dan yang lainnya pasti bangga padamu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Feng Wuchen, apakah kau yakin menginginkan Chaos Mystical Fire milikku? Tanya Chaos Mystical Fire Beast 4024. Bai Suankong, dua saudara pengawal Dewa Perangmu telah memenuhi keinginan mereka. Kamu dapat berkultifasi tanpa khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Berkultifasi tanpa rasa khawatir. Binatang Api Suan Cautik bertanya dengan heran, apakah Bai Suankong melakukannya dengan sengaja? Feng Wuchen tersenyum tipis, Bai Suankong lebih berbakat daripada kedua saudaranya. Kalau tidak salah, dia tidak ingin menyakiti kedua saudaranya, jadi dia tidak ingin berkultifasi. Aku meminta mereka untuk kembali karena aku ingin Bai Suankong tahu. Kau begitu mengagumi Bai Suankong? Tanya binatang Api Suan Cautik. Bukan itu masalahnya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Hanya saja bakat Bai Suankong memang tidak buruk. Tidak peduli apapun, dia tetaplah seorang jenius. Di masa depan, aku berencana untuk bergabung dengan Dragon Soul. Kakak Yan dan Fei Sui juga dapat bergabung dengan Dragon Soul. Binatang Api Suan Cautik menganggup dan bertanya, kapan kau berencana untuk membangun Jiwa Naga? Jiwa Naga, Ares yang haus darah dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu organisasi apa Jiwa Naga itu. Feng Wuchen berpikir sejenak dan berkata, aku akan menerobos ke Cautik Grid Divine Lord. Tidak akan butuh waktu lama. Master dan yang lainnya akan segera naik. Jiwa Naga merupakan keberadaan yang penting di alam kekacauan. Jiwa Naga dapat memperkuat kekuatan Dewa Naga. Namun, Feng Wuchen belum membuktikannya. Suku Yan pasti akan datang ke Istana Dewa Kekacauan dalam dua hari. Apa rencanamu? Binatang Api Suan Kekacauan bertanya lagi. Saya belum memikirkannya. Suku Yan itu sombong. Mari kita lihat dulu sikap mereka. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya punya firasat bahwa Suku Yan akan ikut campur. Feng Wuchen berkata dengan serius, mungkin sebelumnya aku tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan ilahi tertinggi yang kacau, dan aku tidak tahu di mana kekuatan ilahi Dao Agung disegel. Itulah sebabnya aku tidak melakukan apapun. Sekarang setelah tiga kerajaan ilahi dan leluhur Dao Jiusuan ingin mengambil alih penguasa alam, Suku Yan akan mengetahuinya cepat atau lambat. Aku tidak percaya bahwa Suku Yan tidak peduli dengan penguasa alam. Jabatan Master of Tentousan Realms merupakan eksistensi tertinggi. Jabatan ini melambangkan kekuatan terkuat di Tentousan Realms. Siapa yang tidak menginginkannya? Kau benar-benar berencana untuk membantu Yan Wushuang dan Yan Jing Sui melampaui klan Yan. Binatang Api Misterius Primal Chaos mengerutkan kening dan bertanya. Ini bukan kesulitan biasa. Ini hanya masalah waktu. Tidakkah kau mengerti maksudku? Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, ras api meninggalkan mereka dan bahkan mengambil kembali kekuatan ilahi dan garis keturunan mereka. Hal ini membuatku sangat tidak senang. Jika kakak Yan dan Fei Sui memiliki kekuatan ilahi api yang melampaui ras api, bukankah itu akan menjadi tamparan bagi ras api? Dalam waktu dekat, saya akan meminta saudara Yan untuk mendirikan Balai Dewa Api. Balai Dewa Api tidak ada hubungannya dengan Suku Api. Selain itu, hanya masalah waktu sebelum melampaui Suku Api. Saya benar-benar ingin tahu apa yang akan dilakukan Suku Api saat itu. Apakah mereka akan berhadapan dengan Balai Dewa Api atau menyaksikan Balai Dewa Api melampaui mereka? Pada akhirnya, Feng Wuchen hanya tidak senang dengan kesombongan ras api. Melampaui Suku Api, Ares yang haus darah dan yang lainnya terkejut lagi saat mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Suku Api itu mengerikan. Tidak peduli seberapa kuatnya Feng Wuchen, mustahil baginya untuk membiarkan Yan Wushuang dan yang lainnya melampaui Suku Api. Kalaupun itu hanya masalah waktu, berapa tahun yang dibutuhkan untuk melampaui mereka. Jika orang lain mengatakan ini, aku pasti akan menyebut mereka orang bodoh. Namun, karena itu kamu, aku juga menantikannya. Dalam beberapa tahun, melampaui Suku Api tidak akan menjadi masalah, binatang api misterius Primal Chaos tersenyum dan berkata. Setelah binatang api misterius kekacauan Primal berkata demikian, para pengawal Dewa Perang dan binatang buas membelalakan mata mereka karena terkejut dan jantung mereka berdetak cepat. Dalam beberapa tahun, Feng Wuchen dapat membiarkan Yan Wushuang dan yang lainnya melampaui Suku Api. Apakah Suku Api semudah itu untuk dilampaui? Kekuatan Suku Api tidak kalah dengan salah satu dari tiga kerajaan ilahi. Kekuatannya hanya kalah dari aulah ilahi kekacauan. Kekuatan sebesar itu dapat dilampaui dalam beberapa tahun. Tuan Muda, api misterius sembilan warna milikku juga lebih kuat dari kekuatan ilahi api milik Suku Api. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat mengambilnya kapan saja, Dewa Perang Api melaporkan dengan hormat. Kamu dapat menyimpan api misterius sembilan warna dan menyatu dengannya. Itu dapat meningkatkan kultifasimu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, binatang api misterius Primal Chaos berada di alam Dewa Tertinggi. Asal api ilahi Primal Chaos dapat dipisahkan dan tidak akan memengaruhinya. Setelah saudara Yan dan Bisui memurnikannya, mereka akan dapat mengendalikan api ilahi Primal Chaos. Binatang api misterius Primal Chaos melirik Feng Wuchen dan berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wuchen, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Api ilahi Primal Chaos milikku sangat mengerikan. Yan Wushuang dan Yan Bisui mungkin tidak akan mampu menahannya. Tentu saja, aku tahu. Itulah sebabnya kamu harus melakukannya sendiri. Aku yakin kamu dapat mengendalikan api ilahi kekacauan Primal dengan baik, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, setelah setahun, aku dapat menjamin bahwa mereka akan membuat suku api menyesalinya. Binatang api misterius Primal Chaos terdiam. Setelah setahun, para pengawal Dewa Perang dan para binatang buas terkejut lagi. Apakah Feng Wuchen seyakin itu? Setelah setahun, seberapa kuat Yan Wushuang dan Yan Bisui hingga membuat suku api menyesalinya. Melihat binatang buas kuno itu, Feng Wuchen tersenyum dan bertanya, siapa di antara kalian yang bisa mengendalikan binatang buas di alam surga tanpa batas? Tuan Muda Istana, kita semua bisa, jawab binatang spiritual Primal Chaos dengan hormat. Binatang spiritual Primal Chaos, kirimkan binatang buas yang kuat dari alam surga tanpa batas untuk membantuku menemukan beberapa kristal Primal Chaos dan batu sumber jiwa. Aku pernah melihatnya di buku-buku kuno suku naga. Itu adalah harta yang sangat langka dan kuat yang dapat membantu para alkemis meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Aku harap mereka dapat menemukannya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Jika dia bisa mendapatkan kristal Primal Chaos dan batu sumber jiwa, alam alkemis Feng Wuchen pasti bisa mencapai alam dewa Primal Chaos dalam waktu setengah bulan. Feng Wuchen akan mencapai alam dewa kekacauan Primal. Dia harus menerobos ke alam alkemis sesegera mungkin. Kemudian, dia bisa menggunakan mutiara dewa penentang surga untuk meningkatkan kultivasinya. Bawahan ini patuh. Binatang spiritual kekacauan Primal menjawab dengan hormat dan segera menyampaikan perintah. Memiliki binatang buas yang kuat dari alam surga tak terbatas untuk membantunya menemukan kristal kekacauan Primal menghemat banyak waktu Feng Wuchen. Tuan Muda Istana, ada 13 kristal kekacauan Primal dan batu sumber jiwa. Binatang spiritual kekacauan Primal melaporkan dengan hormat. Kau menemukannya, Feng Wuchen membelalakan matanya karena terkejut. Binatang spiritual kekacauan purba berkata dengan hormat, mereka menemukan harta karun ini sejak lama, tetapi harta karun ini disimpan di wilayah mereka. Bagus sekali, cepat kirimkan mereka. Feng Wuchen sangat gembira. 13 kristal Primal Chaos dan batu sumber jiwa sudah cukup bagi Feng Wuchen untuk menerobos ke alam dewa Primal Chaos. Dimengerti, kata binatang spiritual Primal Chaos dengan hormat. 1 kristal Primal Chaos dan batu sumber jiwa sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam dewa Primal Chaos. Alam dewa Primal Chaos juga akan segera datang, pikir Feng Wuchen dalam hati. Ia sangat gembira dan penuh harap. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Kaisar Langit Kuno berkata dengan hormat, Tuan Muda Istana, Suku Yan ada di sini. Oh, sehari lebih awal, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia mencibir dan berkata, Binatang Api Surgawi Primal Chaos, Suku Yan telah mengirim orang ke sini. Pergi dan lihatlah. Aku sudah tahu. Binatang Api Surgawi kekacauan Primal melambaikan tangannya dan menghilang bersama Feng Wuchen. 4025 Istana Ilahi Kekacauan Tiga orang ahli dari Flame Rache telah menunggu lama di Alun-Alun yang megah itu. Tiga ahli Kaisar Dewa Kekacauan Ras Api telah menyinggung Tuan Muda Istana Ilahi Kekacauan, jadi mereka mengirim tiga Kaisar Dewa Kekacauan untuk meminta maaf. Kaisar Langit Kuno, Ni Wuchen, dan para petinggi lainnya bersikap muram dan mengabaikan ketiga ahli Kaisar Dewa Kekacauan. Ketiga orang dari klan Api tidak berani mengatakan apapun. Mereka takut dan khawatir. Bagaimanapun, ini adalah Istana Dewa Kekacauan, kekuatan terkuat di dunia kekacauan. Mereka tidak yakin apakah Istana Dewa Kekacauan akan membunuh mereka. Sekalipun mereka membunuh mereka, Ras Api tidak akan berani berbuat apa-apa. Wus! Pada saat ini, Feng Wuchen, binatang api misterius kekacauan, pengawal Dewa Perang, dan binatang buas aneh muncul. Gelombang aura yang mengerikan menyapu seluruh kuil dengan kekuatan yang tak terhentikan. Selamat datang, Tuan Muda. Semua orang di Istana Kekacauan Ilahi membungku hormat. Dewa Tertinggi, ekspresi ketiga ahli dari Ras Api berubah drastis pada saat yang sama. Mereka ketakutan setengah mati. Kaisar Dewa Kekacauan, Feng Wuchen mengerutkan kening dan tatapannya berubah dingin. Kaisar Langit Kuno berkata dengan hormat, Tuan Muda, klan api tidak datang ke sini untuk meminta maaf. Mereka datang ke sini untuk mempermalukan Istana Dewa Kekacauan. Semua orang dapat melihat bahwa Ras Api telah mengirim orang untuk mempermalukan Kaisar Dewa Kekacauan. Siapakah yang memberi keberanian seperti itu kepada Flame Rache? Huff, Ras Api semakin arogan, kata Niwuhun dengan galak. Ras Api benar-benar meremehkan Istana Ilahi Kekacauan. Binatang api misterius kekacauan berkata dengan dingin dengan aura pembunuh yang dingin. Aura pembunuh yang mengerikan itu membuat tiga orang dari Flame Rache ketakutan. Mereka berkeringat dingin dan hampir berlutut. Tuan Muda, kami, kami di sini untuk meminta maaf atas nama Ras Api. Seorang Dewa Kaisar dari Ras Api berkata dengan suara gemetar. Siapa yang tahu di mana ruang klan api? Feng Wuchen bertanya, mengabaikan tiga ahli klan api. Aku tahu. Binatang api misterius kekacauan memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen memerintahkan, Dewa Perang Feng, lumpuhkan mereka. Saat Feng Wuchen mengatakan itu, ketiga kaisar Dewa Cautik dari suku Yan mengubah ekspresi mereka dan mereka sangat ketakutan. Mereka datang ke sini untuk meminta maaf atas nama Ras Api, tetapi Feng Wuchen berkata untuk melumpuhkan mereka. Dipahami. Dewa Perang Angin berkata dengan hormat. Kekuatan Ilahi Elemen Angin yang mengerikan meletus dan mengembun menjadi tiga pedang Ilahi Elemen Angin. Tuan Muda Balai, kami diperintahkan untuk meminta maaf dengan tulus dan menebus kesalahan. Mengapa Anda masih ingin melumpuhkan kami? Salah satu dari mereka bertanya dengan takut dan bingung. Wajah Feng Wuchen dingin, dan dia tidak menjawab. Swiss, Swiss. Ledakan, dentuman, dentuman. Hoof, hoof. Dewa Perang Angin tidak ragu untuk menyerang. Tiga pedang energi melesat keluar pada saat yang sama, langsung melukai tiga anggota istana Dewa Kekacauan dan melumpuhkan kultivasi mereka. Kultivasi kita, telah lumpuh. Tiga ahli Kaisar Dewa Kekacauan dari ras yang ketakutan dan putus asa. Mereka bahkan berpikir untuk mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin, binatang api misterius primal chaos, bahwa seorang penjaga dan mereka bertiga ke perlombaan api untuk meminta maaf. Siapa yang bersedia pergi? Binatang api mistik kekacauan memandang pelindung istana ilahi dan bertanya. Pelindung kekacauan, aku bersedia pergi. Banyak pelindung berjuang untuk menjadi yang pertama berteriak keras. Feng Wuchen berkata dengan dingin, jangan khawatir, aku jamin kau tidak akan mati. Katakan pada klan api bahwa mereka harus membayar harga untuk kultivasi mereka di istana Dewa Kekacauan. Masalah ini belum berakhir. Katakan apapun yang kau mau. Jika klan api berani menyentuhmu, aku akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Ya, Tuan Muda Balai, kata pelindung itu dengan hormat. Ayo berangkat, Chaos Mystical Fire Beast mengirim mereka ke wilayah Flame Rache. Dalam sekejap, pelindung istana Dewa Kekacauan dan ketiga anggota ras api muncul di ruang milik ras api. Wus, wus, wus. Pelindung istana Dewa Kekacauan hanya memiliki kultivasi Master Dewa Kekacauan. Di hadapan Flame Rache, dia sangat lemah. Namun, dia tidak takut atau khawatir sama sekali. Ketika anggota Flame Rache melihat tiga orang yang terluka parah, mereka langsung tertegun. Bukankah mereka ketiga paman yang dikirim pemimpin ras api ke istana Dewa Kekacauan untuk meminta maaf? Mengapa mereka terluka parah? Pemimpin lomba, lebih tua, tidak bagus. Orang-orang kita terluka parah. Salah satu anggota Flame Rache berteriak panik. Tidak, budidaya mereka telah hancur. Kultivasi mereka telah hancur. Anggota Flame Rache lainnya berteriak ketakutan. Wus, wus. Pemimpin ras Yan Dihun, tetua agung Yan Feng, dan petinggi-petinggi ras api lainnya muncul dalam sekejap. Banyak ahli ras api juga muncul dari berbagai istana dalam sekejap. Salam kepada pemimpin ras Yan dan para tetua. Pelindung istana Dewa Kekacauan menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat. Ini adalah penghormatan kepada para ahli. Melihat kultivasi ketiga orang itu telah hancur, seluruh ras api langsung marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Pemimpin ras, tetua, kultivasi kita telah hancur. Itu perintah Feng Wu Chen. Salah satu dari mereka berkata dengan sedih dan marah, matanya merah. Istana Dewa Kekacauan terlalu berlebihan. Mereka menghancurkan rakyat kita dan bahkan mengirim seorang Chaos Godmaster untuk mempermalukan kita. Seorang ahli Chaos Heavenly Venerate menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Niat membunuh yang mengerikan meledak. Berani sekali mereka. Beraninya mereka bertindak sekeras itu. Teriak Chaos Heavenly Venerate lainnya dengan marah. Seorang Kaisar Dewa Kekacauan berteriak dengan marah. Pemimpin ras, bunuh dia. Biarkan Feng Wu Chen melihat kekuatan ras api. Seluruh flame rache langsung dipenuhi amarah dan niat membunuh. Wajah Yan Dihun, tetua agung Yan Feng, dan yang lainnya sangat muram. Bagaimana bisa ras api yang arogan diganggu seperti ini? Mempermalukanmu. Pelindung itu mencibir. Ras api telah menyinggung Tuan Muda Ola kita dan mengirim tiga pelindung Istana Dewa Kekacauan untuk meminta maaf. Bukankah ini mempermalukan Tuan Muda Ola kita dan Istana Dewa Kekacauan? Tuan Muda Ola kita hanya memberi mereka rasa sakit yang mereka rasakan sendiri. Jika ras api dapat mempermalukan Tuan Muda Ola kita dan Istana Dewa Kekacauan, mengapa Istana Dewa Kekacauan tidak dapat mempermalukan ras api Anda? Apakah ras api lebih kuat dari Istana Dewa Kekacauan? Wajah Yan Dihun, Yan Feng, dan yang lainnya sangat muram. Kulit dan daging mereka berkedut hebat. Pemimpin klan, Feng Wu Chen pasti menargetkan kita karena kita telah mengambil kembali garis keturunan dan kekuatan suci Yan Wu Shuang dan Yan Yushui. Pelindung Yan Tianyun menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Pemimpin ras yan, Tuan Muda Ola kami juga mengatakan bahwa kami minta maaf karena telah melumpuhkan orang-orang Anda. Dia mengirim saya ke sini untuk meminta maaf atas nama Istana Dewa Kekacauan. Pelindung itu tidak bersikap seperti budak atau sombong. Ia menangkupkan tinjunya lagi dan berkata, Tuan Muda Balai kami juga mengatakan bahwa masalah ini belum berakhir. Jika ras api ingin bermain, Tuan Muda Balai kami akan menemani Anda sampai akhir. Jika ras api masih tidak menyadari kesalahan mereka, ras api akan menanggung semua konsekuensinya. Pemimpin ras yan, para tetua, mohon jangan meragukan kekuatan Tuan Muda Balai kami. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Tolong kembalikan aku ke Istana Dewa Kekacauan. Tentu saja, jika kamu tidak bersedia mengirimku kembali, aku akan berkultivasi di ras api. Jika keberani tinggal, kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kata seorang anggota Flame Rache dengan galak. Pelindung itu mencibir, Tuan Muda Balai kami juga mengatakan bahwa jika ras api berani menyentuhku, Tuan Muda Balai kami akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Cobalah jika kau berani. 4026. Ngomong-ngomong, ketua klan yan, ku harap kau bisa segera memikirkannya. Kesabaran Tuan Muda Ola kita terbatas. Penjaga kuil kekacauan menambahkan dengan nada hormat. Wajah jiwa kaisar yan berubah. Suku api telah berada di dunia kekacauan selama puluhan juta tahun, dan tidak ada seorangpun yang berani mengancam mereka. Bahkan tiga kerajaan suci tidak berani bersikap begitu sombong di depan mereka. Tetapi Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan suku api, seolah-olah dia bisa menghancurkan mereka kapan saja. Tidak masuk akal, itu terlalu banyak. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan suku api. Salah satu anggota klan sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Penjaga kecil, beraninya kau berbicara seperti itu kepada pemimpin klan kami. Apakah kau sudah bosan hidup? Seorang anggota klan kaisar dewa kekacauan meraung dengan niat membunuh. Pemimpin klan, semua orang di suku api sangat marah dan menatap jiwa kaisarian. Haha, jiwa kaisarian yang geram tiba-tiba tertawa. Dia begitu marah hingga dia tertawa. Jiwa kaisarian tertawa dan berkata, Dasar tuan muda balai kuil kekacauan. Kau benar-benar sombong. Suku api telah berada di dunia kekacauan selama puluhan juta tahun dan tidak pernah takut pada siapapun. Tidak ada kekuatan, bahkan tiga kerajaan suci, yang berani bersikap sombong di hadapan suku api. Cek-cek. Jiwa kaisarian menjentikan jarinya dan dua kekuatan tak terlihat langsung memotong lengan penjaga kuil kekacauan, menyebabkan darah menyembur keluar. Ah, penjaga kuil kekacauan berteriak dan berguling-guling di tanah. Jiwa kaisarian mencibir dengan bangga dan berkata, Karena Feng Wuchen ingin bertarung dengan suku api, aku akan menemaninya. Feng Wuchen menghancurkan kultivasi tiga kaisar dewa kekacauan dan aku memotong lenganmu. Masalah ini imbang. Jika Feng Wuchen masih ingin melanjutkan masalah ini, suku api selalu siap menyambutnya. Suku api tidak akan menoleransi siapapun yang menindas dan mempermalukan mereka. Bahkan kaisar dewa kekacauan pun tidak. Kembalilah dan beritahu Feng Wuchen bahwa suku Flaming dan kuil keos tidak memiliki dendam selama bertahun-tahun, dan kita juga tidak memiliki persahabatan. Menjadi teman atau musuh adalah pilihannya. Apapun pilihannya, suku Flaming akan menerimanya, bahkan jika itu berarti perang. Jiwa kaisarian melambaikan tangannya dan mengirim penjaga kuil kekacauan kembali. Di alun-alun kuil keos, seorang penjaga muncul begitu saja. Wajahnya berkerut saat ia menahan rasa sakit dan tidak berteriak. Melihat pengawal mereka kehilangan senjata, orang-orang di kuil primal keos menjadi marah. Niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuh mereka. Klan api, binatang api keos suan berkata dengan garang, klan api semakin berani. Sepertinya mereka telah lupa siapa penguasa sejati alam kekacauan. Mereka telah lupa siapa yang menindas klan api saat itu. Feng Wuchen muncul di depan penjaga itu dalam sekejap. Dia mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa dan menempelkan telapak tangannya di bahu penjaga itu. Di bawah tatapan terkejut semua orang di kuil kekacauan, kedua tangan penjaga itu langsung terbentuk. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Muda. Penjaga itu tertegun saat mengucapkan terima kasih. Dia menatap tangannya dengan tidak percaya. Itu seperti mimpi. Pemulihan instan, Kaisar Langit Kuno, Ni Wuhun, dan seluruh kuil kekacauan semuanya tercengang. Kemampuan ilahi macam apa yang digunakan Feng Wuchen? Bagaimana dia bisa membantu seorang penjaga yang lengannya terputus agar segera pulih? Bahkan tetua keempat tidak bisa melakukannya, kan? Kekuatan jiwa yang sangat mendominasi. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetua keempat, Zuge King Feng, membelalakkan matanya karena terkejut. Wajah tuanya langsung membatu. Saat leluhur kekuatan jiwa meletus, Zuge King Feng merasakan bahaya yang kuat. Dia sudah bisa merasakan kekuatan jiwanya ditekan dengan kuat. Kempat, Tetua keempat, kekuatan jiwa Tuan Muda sungguh mengerikan. Seorang alkemis Kaisar Dewa Kekacauan berkata dengan Ngeri saat tubuhnya bergetar hebat. Pena tua keempat, berapakah kekuatan jiwa Tuan Muda? Tanya alkemis lain dengan Ngeri. Para alkemis kuil kekacauan semuanya terkejut dan tertekan oleh kekuatan jiwa Feng Wuchen yang mendominasi. Sebagai salah satu alkemis top di alam kekacauan, Zuge King Feng belum pernah melihat kekuatan jiwa yang begitu mendominasi. Tuan Muda, jiwa Kaisar Api berkata, penjaga itu dengan cepat mengulangi kata-kata jiwa Kaisar Api kata demi kata. Mata Ares yang haus darah berkilat penuh niat membunuh. Dia berkata dengan galak, menungguku kapan saja. Suku Api memang sangat kuat, tetapi aku sangat penasaran seberapa kuat mereka. Aku benar-benar ingin bertarung dengan mereka. Dia benar-benar ingin kita memilih. Dia benar-benar sombong. Cautik Winsoulbis mencibir. Kakak Chaos, apakah kita punya kesempatan untuk melawan suku Api? Serigala S. Cautik mencibir, matanya haus darah dan ganas. Binatang api mendalam yang kacau itu tidak berbicara. Dia menatap Feng Wuchen. Leluhur kekacauan telah menyerahkan segalanya kepada Feng Wuchen, jadi binatang api suan kekacauan tentu saja harus mendengarkan Feng Wuchen. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan tadi? Feng Wuchen menatap penjaga itu dan bertanya sambil tersenyum. Penjaga itu menganggup dengan berat. Hatinya mendidih karena gairah. Feng Wuchen mencibir. Sudah ku bilang sebelumnya, jika kelandian berani menyentuhmu, aku akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Aku tidak hanya mengatakannya. Karena kelandian ingin mencoba, mari kita tunjukkan pada mereka. Tuan Muda, apakah kita akan berperang dengan suku Api sekarang? Kaisar Langit Kuno mengerutkan kening dan bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan mencibir. Aku tidak akan menghancurkan suku Api, jadi aku tidak akan memulai perang. Membuat mereka membayar harga yang menyakitkan bukan berarti aku harus menghancurkan mereka. Suku Api masih harus ditinggalkan untuk Yan Wushuang dan Yan Beishui. Feng Wuchen mengeluarkan manik-manik dewa yang menentang surga dan memberikannya kepada penjaga. Berkultifasilah dengan baik. Aku akan membalaskan dendamu. Terima kasih, Tuan Muda. Penjaga itu mengucapkan terima kasih dengan hormat. Dia sangat tersentuh. Tuan Muda, bagaimana Anda ingin menghadapi suku Api? Ni Wuhun bertanya dengan hormat. Semua orang menatap Tuan Muda yang telah menggunakan kemampuan ilahi yang mengerikan. Suku Api mematahkan lenganmu, jadi aku akan membunuh dua penguasa surgawi kekacauan dari suku Api. Feng Wuchen mencibir. Bukankah jiwa Kaisar Api membiarkanku memilih? Ini pilihanku. Apakah jiwa Kaisar Api tidak ingin bermain? Kalau begitu, mari kita bermain. Sejujurnya, aku juga sangat tidak senang dengan kesombongan suku Api. Kurasa para tetua dan semua orang di kuil kekacauan juga tidak menyukainya. Kaisar Langit Kuno berkata dengan galak, suku Api telah begitu sombong selama puluhan juta tahun. Sungguh menjijikan. Suku Api meninggalkan alam kekacauan karena mereka pikir kita tidak memenuhi syarat untuk berada di dunia yang sama dengan mereka, kata Ni Wu Hun dengan dingin. Tuan Muda, Suku Api terlalu sombong. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Teriak semua orang di kuil kekacauan. Feng Wuchen mencibir. Tentu saja. Aku, Feng Wuchen, akan melakukan apa yang kukatakan. Feng Wuchen menatap semua orang dan bertanya sambil tersenyum, siapa yang ingin membunuh kekacauan dari suku Api? Tuan Muda, saya mau. Ares Yang Haus Darah adalah orang pertama yang menjawab. Feng Wuchen melirik Blue Tears Ti Ares dan berkata dengan acuh tak acuh, Blue Tears Ti Ares, jika kau tidak bisa membunuh dua Chaos Heavenly Master, jangan kembali. Bunuh mereka dan bawa kembali kepala mereka. Ya, Tuan Muda, aku tidak akan mengecewakanmu. Jika aku tidak bisa membunuh mereka, aku akan bunuh diri. Ares Yang Haus Darah menerima perintah itu dengan hormat. 4027 Ares Yang Haus Darah merupakan dewa perang yang terkuat di antara para pengawal dewa perang. Membunuh dua Chaos Heavenly Venerables dari Flame Rache adalah hal yang mudah baginya. Azure Sky Guardian, sampaikan perintah ini ke seluruh Chaos Realm. Siapapun dari Flame Rache yang berani melangkah ke Chaos Realm akan dibunuh tanpa ampun. Siapapun yang berani ikut campur akan dibunuh. Feng Wuchen memberi perintah. Tatapan matanya yang dingin tampak menakutkan. Baik, Tuan, Azure Sky Guardian menerima perintah itu dengan hormat dan segera meneruskannya. Berita itu dengan cepat menyebar ke empat wilayah utama alam kekacauan primal, menggemparkan banyak kekuatan dan pembudidaya. Kuil kekacauan dan ras api telah menjadi musuh. Kedua vaksi Transcendental akan berperang. Dalam sekejap, keempat alam kekacauan menjadi gempar. Semua orang membicarakannya. Tapi apa sebenarnya yang membuat kuil kekacauan begitu marah? Mereka benar-benar memberi perintah seperti itu. Apakah Flame Rache menyinggung kuil Chaos? Apa yang sedang terjadi? Melarang ras api melangkah ke alam kekacauan. Ras api selalu sombong dan angkuh. Aku khawatir mereka tidak akan takut pada kuil kekacauan. Tapi apa yang terjadi antara kedua vaksi itu? Selama puluhan juta tahun, ras api dan kuil Chaos tidak memiliki dendam. Namun, jiwa kaisar api hanya ditekan oleh binatang api Chaos Swan. Itu bukan dendam, jadi tidak sampai pada titik pertengkaran. Berita yang tiba-tiba itu mengejutkan dan membingungkan ketiga kerajaan ilahi. Terjadi banyak diskusi. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Leluhur Dao, kuil Chaos baru saja memberikan perintah. Siapapun dari ras api yang berani melangkah ke alam Chaos akan dibunuh tanpa ampun. Siapapun yang berani ikut campur akan dibunuh. Di suatu ruang misterius, seorang pria berpakaian hitam melapor dengan hormat. Aku sudah mendengarnya. Leluhur Dao Jiusuan perlahan membuka matanya. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan hormat, Leluhur Dao, ini bukan dendam antara kedua vaksi. Aku hanya menggunakan trik kecil. Itu tidak cukup untuk membuat kedua vaksi berselisih. Aku tidak mengerti mengapa kuil Chaos tiba-tiba memberikan perintah seperti itu. Leluhur Dao Jiusuan berkata dengan acu tak acu, ini pasti ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Kuil Chaos adalah vaksi terkuat di alam Chaos, tetapi kaisar surgawi kuno tidak akan mudah mengambil tindakan. Bagaimanapun, ras api tidak lemah. Begitu perang dimulai, kuil Chaos akan rusak. Hanya Feng Wuchen yang berani mengabaikan ras api dan mengabaikan konsekuensinya. Leluhur Dao, perang antara kuil Chaos dan suku api menguntungkan kita. Setidaknya kita bisa melemahkan kekuatan kuil Chaos. Dengan tiga kerajaan ilahi, menghancurkan kuil Chaos bukanlah masalah. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan hormat. Tidak usah terburu-buru. Leluhur Dao Jiusuan menggelengkan kepalanya. Bagaimana keadaan tiga kerajaan ilahi? Tanya leluhur Dao Jiusuan. Pria berjubah hitam itu berkata dengan hormat, melapor kepada leluhur Dao, bangsa Dewa Roh Neraka telah gagal. Bangsa Dewa Tanpa Bulan dan bangsa Dewa Kekacauan Primal belum bergerak. Namun, Istana Dewa Kekacauan Primal Tanpa Langit telah mengirim orang untuk menghadapi Feng Wuchen. Yang tidak diketahui pria berpakaian hitam itu adalah bahwa bangsa Dewa Kekacauan tidak berani bergerak melawan Feng Wuchen. Bangsa Ilahi Tanpa Bulan telah merasakan ada yang tidak beres dengan leluhur Dao Jiusuan, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan yang sempurna. Leluhur Dao Jiusuan mencibir, mereka cukup berhati-hati. Klan Api Di Aula Utama Istana Yang Megah Seorang anggota klan melaporkan dengan hormat, Pemimpin klan, Tetua, kami baru saja menerima berita bahwa Kuil Chaos telah mengeluarkan perintah untuk membunuh siapapun dari klan api yang berani melangkah ke alam Chaos. Siapapun yang mengganggu akan dibunuh. Bunuh siapapun dari klan api yang melangkah ke alam Kekacauan. Kaisar Roh Api menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Feng Wuchen, Sepertinya kamu telah memilih untuk menjadi musuh klan api. Tapi tahukah kamu seberapa kuat mereka? Di Aula Utama, wajah para tetua dan pejabat tinggi tampak jelek. Kuil Kekacauan akan jatuh bersama klan api. Anggota klan itu berkata dengan hormat, Perintah Kuil Chaos telah disebarkan ke seluruh alam Chaos. Semua kekuatan besar telah mendengarnya. Mengabaikan perintah Kuil Kekacauan, Tidak ada seorang pun di alam Kekacauan yang dapat menghentikan klan api Untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, Kata Flame Win dengan arogan. Dia sama sekali tidak merasa terancam. Tetua Bulan Api berkata dengan dingin, Kuil Kekacauan terlalu menganggap diri mereka hebat. Jadi bagaimana jika mereka adalah kekuatan terkuat di alam Kekacauan? Klan api tidak pernah takut. Sampaikan perintahnya, Siapapun dari klan api dapat masuk dan meninggalkan alam Kekacauan dengan bebas. Aku ingin melihat apakah Feng Wuchen berani membunuh siapapun dari klan api. Feng Wuchen memang punya keberanian, Kata Flame Win dingin. Tetapi yang tidak ku mengerti adalah Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya Juga membiarkan Feng Wuchen melakukan apapun yang dia mau. Perang antara dua kekuatan besar tidak akan menguntungkan siapapun. Apakah Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya tidak tahu itu? Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya mungkin marah, Tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Feng Wuchen adalah tuan muda Allah. Ini seharusnya gelar yang diberikan oleh leluhur keos, Tetua Ketiga Yanmu berkata dengan dingin. Jiwa Kaisar Api mencibir dengan kejam. Feng Wuchen, aku ingin melihat seberapa mampu dirimu. Atau apakah kamu mengandalkan kekuatan kuil kekacauan untuk pamer? Klan Api tidak tahu banyak tentang Feng Wuchen. Mereka hanya tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Mengenai kultivasi, mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Pada saat ini, Feng Wuchen telah kembali ke Aula Dewa Perang dengan binatang api Chaos Swan. Mereka tidak perlu melakukan apapun sekarang. Mereka hanya perlu menunggu kabar dari Blut Tirsti Ares. Chaos Ice Wolf dan yang lainnya diam-diam mengawasi klan api. Selama klan api berani melangkah ke alam kekacauan, mereka akan membunuh mereka. Feng Wuchen duduk bersila di dalam cincin ilahi dan tersenyum. Akhirnya aku bisa berkultivasi. Kultivasiku akan segera menembus alam dewa kekacauan tingkat ketujuh. Aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu dan mencoba menerobos ke alam dewa kekacauan agung. Feng Wuchen tidak sabar untuk menerobos ke alam dewa kekacauan besar. Avatar Naschen spiritnya telah mulai menyerap dan memurnikan kristal chaos dan batu sumber jiwa. Avatar roh barunya memurnikan dan menyerap semua jenis harta karun alam yang kuat. Tubuh utama Feng Wuchen juga memasuki kultivasi. Kristal chaos dan batu sumber jiwa adalah harta karun yang sangat kuat. Kekuatan jiwaku meningkat dengan sangat cepat. Dalam waktu setengah bulan, aku pasti bisa menerobos ke alam dewa kekacauan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum gembira. Dia merasakan kekuatan jiwanya meningkat pesat. Tidak hanya itu, kultivasi Feng Wuchen juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pikiran jahat alam surga tak terbatas, roh jahat dan batu kekacauan darah merah adalah harta karun yang sangat kuat. Keduanya sangat membantu kultivasi Feng Wuchen. Hanya dalam waktu tiga hari, Feng Wuchen telah berhasil menerobos ke alam dewa kekacauan tingkat ketujuh. Batu kekacauan darah merah benar-benar kuat. Dalam waktu tiga bulan, aku pasti akan menerobos ke alam dewa kekacauan agung. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum gembira. Dengan kecepatan kultivasi yang mengerikan ini, Feng Wuchen pasti akan menerobos ke alam dewa kekacauan besar dalam waktu tiga bulan. Berkultivasi di cincin ilahi selama tiga bulan hanya sembilan hari di dunia luar. Dengan kultivasiku yang telah menembus alam dewa kekacauan agung, aku seharusnya dapat menembus alam dewa kekacauan sebagai seorang alkemis, kata Feng Wuchen sambil tersenyum gembira, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Pada saat yang sama, hanya dalam tiga hari, anggota Flame Rache melangkah ke Chaos Realem. Chaos Ice Wolf dan yang lainnya, yang diam-diam memantau Flame Rache, segera merasakannya. Ras api benar-benar tidak menganggap serius perintah Tuan Mudahol, kata Serigala S. Kekacauan sambil mencibir dengan nada mengejek. 4.028 Dunia Kacau, Alam Surgawi Beberapa anggota Flame Rache datang dari ruang Flame Rache, memancarkan aura yang kuat. Ahli Kaisar Dewa Kekacauan Siapapun dari ras api yang melangkah ke dunia kekacauan akan mati. Sekarang kita sudah di sini, aku bertanya-tanya apakah kuil kekacauan berani membunuh kita. Salah satu anggota mencibir tanpa rasa takut. Klan api kami telah berada di alam kekacauan selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada kekuatan yang berani memberi kami perintah seperti itu. Ini hanyalah penghinaan terhadap klan api kami. Kami pasti tidak akan menerimanya. Seorang anggota klan lainnya mencibir. Sekarang setelah kuil keos memberikan perintah seperti itu, suku Flaming tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati dengan kuil keos. Kami bukan pengecut. Suku Flaming tidak pernah takut pada siapapun. Bahkan leluhur kuil keos harus bersikap hormat. Anggota suku lainnya mencibir. Kesombongan dan kesombongan ras api membuat semua orang merasa superior. Berhentilah bicara omong kosong. Cepatlah dan pergilah ke alam surga Wiwuji. Temukan tanaman obat yang diinginkan oleh tetua agung sesegera mungkin. Kata pemimpin itu dengan dingin. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, wajah keempat dewa kaisar ras api berubah. Mereka dapat merasakan aura pembunuh yang dingin dan haus darah. Kuil keos tidak pernah takut pada siapapun. Tiba-tiba, kuil keos mencibir. Apakah Flaming Rache kuat? Apakah mereka memenuhi syarat untuk bertarung sampai mati dengan kuil kekacauan? Benar-benar lelucon. Si binatang roh surga kekacauan mencibir. Klan api memang kuat di dunia kekacauan, tetapi mereka tidak tahu tempat mereka. Mereka terlalu sombong dan terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Mereka selalu berpikir bahwa mereka lebih kuat dari kuil kekacauan. Binatang jiwa angin kekacauan mencibir. Ekspresi keempat aulah suci kekacauan dari ras api menjadi serius. Lagi pula, mereka sedang berhadapan dengan Chaos Heavenly Master Ancient Beast, dan kekuatan mereka sungguh mengerikan. Jika keberani membunuh kami, itu artinya ras api dan kuil kekacauan sedang berperang. Pemimpin ras api mengepalkan tinjunya. Kuil Chaos lebih kuat dari ras api, tapi jangan lupa bahwa kedua belah pihak akan terluka jika mereka bertarung. Teriak kaisar ras api lainnya dengan marah. Serigala S. Kekacauan mencibir dan berkata, Bukankah kamu tidak takut tadi? Mengapa kamu khawatir sekarang? Coba bunuh kami kalau berani. Teriak kaisar ras api lainnya dengan marah. Terlalu mudah untuk membunuh kalian semua, kata Primal Chaos Ice Wolf dengan kejam. Kekuatan ilahi tipe S yang mengerikan menyebar seketika. Dalam sekejap mata, keempat kaisar Dewa Cautic langsung membeku. Cakar serigala besar milik Primal Chaos Ice Wolf menamparkan udara dengan pelan, dan keempat ahli Flame Rache yang tersegel dalam S pun hancur berkeping-keping. Mencari kematian, serigala S. Primal Chaos mencibir dengan jijik. Frost Wolf, jangan pergi dulu. Bantu aku memancing para ahli dari Flame Rache. Tangan Dewa Perang ini gatal. Ares yang haus darah tiba-tiba mengirimkan suaranya. Aku tidak bisa membantumu, tapi jangan khawatir. Ras api bisa merasakan bahwa mereka sudah mati dan akan segera mengirim orang ke sini. Tuan Mudabalai berkata bahwa kita perlu mengawasi mereka secara diam-diam. Serigala S. Primal Chaos tertawa. Ares yang haus darah, para ahli dari Ras Api akan segera tiba. Siapa tahu, mungkin ada banyak Primal Chaos Heavenly Exalt. Mereka akan menunggumu untuk menunjukkan keahlianmu. Chaos Heavenly Spiritual Beast mengirimkan transmisi suara. Tidak, ini seharusnya pembantaian. Binatang Jiwa Angin Chaotik tertawa. Dengan itu, beberapa binatang aneh kuno menghilang pada saat yang sama. Jika Primal Chaos Heavenly Exalt dari Flame Rache tidak keluar, Dewa Perang ini akan membunuh dan masuk ke Flame Rache. Selama aku bisa membunuh dua Primal Chaos Heavenly Exalt, tidak masalah bahkan jika aku mati. Ares yang haus darah berpikir dalam hati. Bahkan jika dia mati, dia harus menyelesaikan misinya. Ras Api telah merasakan kematian keempat ahli Ras Api dari Kuil Kekacauan. Istana Utama Flame Rache dipenuhi dengan niat membunuh. Gelombang aura pembunuh menyapu bagai badai. Di Istana Utama, wajah Roh Kaisar Api tampak sangat suram. Matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh yang tak berujung. Pemimpin klan, itu adalah kekuatan ilahi es dari Serigala Es Primal Chaos. Yan Bing dan dua lainnya sudah bergegas ke sana. Serigala Es Primal Chaos pasti masih ada di dekat sini. Seorang Primal Chaos Heavenly Exalt melaporkan dengan hormat. Penatua Flaming Moon berkata dengan garang, turunkan perintah. Bunuh Serigala Es Primal Chaos. Kuil Chaos benar-benar berani membunuh orang-orang dari ras api kita. Mereka memaksa kita untuk mengambil tindakan. Roh Kaisar Api berkata dengan galak. Setiap kata mengandung niat membunuh yang menyesakan. Wajah Yan Feng sangat garang. Dia berkata dengan suara yang dalam, baik itu perintah Kaisar Langit Kuno atau perintah Feng Wuchen, klan api tidak akan membiarkan mereka pergi jika mereka berani menyerang klan api. Roh Kaisar Api berdiri perlahan dan berkata dengan dingin, selama puluhan juta tahun, ras api tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Karena kuil kekacauan telah mengambil tindakan, sudah waktunya bagi ras api untuk mengambil tindakan. Pada saat yang sama. Swiss Swiss Swiss. Tiga Primal Chaos Heavenly Exalt dari Flame Rache muncul dalam sekejap. Ini adalah tempat di mana keempat ahli Flame Rache terbunuh. Yan Bing dan dua orang lainnya bergegas datang segera setelah keempat ahli ras api dari kuil kekacauan terbunuh. Kekuatan ilahi dari Primal Chaos Ice Wolf belum hilang. Kekuatan itu seharusnya tidak hilang terlalu jauh. Karena ia berani membunuh orang-orang dari ras api kita, ia harus mati. Seorang Primal Chaos Heavenly Exalt tingkat 6 berkata dengan galak. Tiga Dewa Surgawi kekacauan Primal ingin membunuhku. Serigala Es kekacauan Primal mencibir dengan jijik. Ares yang haus darah, apakah kau masih tidak akan bertindak? Binatang jiwa angin kekacauan Primal mengirimkan suaranya dan tertawa. Saat Yan Bing dan dua orang lainnya hendak mengejar Serigala Es Primal Chaos, mereka tiba-tiba diselimuti oleh aura yang sangat menakutkan. Puncak ke sembilan Primal Chaos Heavenly Exalt. Ekspresi Yan Bing berubah drastis. Aura ini milik Blue Tears T. Ares. Seru Primal Chaos Heavenly Exalt tingkat 6 lainnya dengan kaget. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Penjaga Dewa Perang yang terkuat. Kekuatannya telah mencapai tingkat seperti itu. Seru Primal Chaos Heavenly Exalt lainnya dengan kaget. Dewa Perang ini telah menunggumu sejak lama. Suara Ares Yang Haus Darah terdengar dingin dan penuh nafsu membunuh. Begitu dia selesai berbicara, Ares Yang Haus Darah muncul di hadapan Yan Bing dan dua orang lainnya tanpa suara. Seolah-olah Ares Yang Haus Darah selalu ada di sana. Pada saat itu, Yan Bing dan dua orang lainnya tampak seperti melihat hantu. Mereka begitu ketakutan hingga mundur beberapa langkah. Ares Yang Haus Darah mencibir dan berkata, Apakah kamu takut pada Dewa Perang ini? Ares Yang Haus Darah, sepertinya istana Dewa Kekacauan Primal benar-benar berencana untuk memulai perang dengan suku api. Kata Yan Bing dingin. Wajahnya mengerikan dan mengerikan. Kaki. Ares Yang Haus Darah bergerak cepat. Jari telunjuknya menyentuh dahi Yan Bing dan energi yang mengerikan langsung menembusnya. Yan Bing terkejut dan meninggal di tempat. Serangan Ares Yang Haus Darah itu kejam dan tak kenal ampun. Dia sama sekali tidak menahan diri. Bunuh satu dulu. Dewa Perang ini akan mengambil kepalamu. Ares Yang Haus Darah mencibir dan meraih udara. Kepala Yan Bing tersedot dengan paksa. Membunuh Primal Chaos Heavenly Exile tingkat ke-6 semudah membalikkan tangan. Kedua Dewa Surgawi suku api itu menatap Yan Bing dengan kaget. Mereka tidak percaya bahwa Ares Haus Darah akan membunuh mereka secara langsung. Ares Yang Haus Darah berani membunuh suku api surgawi. Dia pasti telah membuat suku api benar-benar marah. Ares Yang Haus Darah mencibir dan berkata, Aku masih butuh satu kepala lagi. 4029 Kau, beraninya kau membunuh Cautic Heavenly Venerables dari Klan Yan. Kedua Empyrean Primal Chaos dari Flame Rache yang tercengang langsung meledak marah. Jadi apa, tidak bisakah aku membunuh orang-orang Klan Yan? Ares Yang Haus Darah mencibir saat matanya berkilat penuh niat membunuh. Ledakan. Hah. Ares Yang Haus Darah mencengkeram tenggorokan seorang Venerate Surgawi dengan tangan kirinya dan melukai Venerate Surgawi lainnya dengan telapak tangan kanannya. Kecepatan Blu Tirsti Ares sangat mengerikan. Kedua Cautic Heavenly Venerable dari Yan Klan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Salah satu dari Cautic Heavenly Venerable berkata dengan marah, Ares Yang Haus Darah, apakah kau tahu akibat dari membuat marah Klan Yan? Saya tidak tahu dan saya tidak ingin tahu. Ares Yang Haus Darah mencibir. Aku diperintahkan untuk bertindak. Tuan Mudabalai berkata bahwa Klan Yan harus membunuh dua yang mulia Surgawi Cautic Klan Yan untuk memotong lengan para penjaga kuil keos. Kau beruntung aku tidak akan membunuhmu. Kembalilah dan beritahu jiwa Vlem Tirk. Ares Yang Haus Darah berkata dengan mendominasi sambil memutar kepala Sang Mulia Surgawi dengan tangan kirinya. Pengawal Dewa Perang yang terkuat memang pantas dengan reputasinya. Tiga Cautic Heavenly Venerable yang kuat bagaikan ayam yang lemah. Aku telah menyelesaikan misiku. Itu terlalu mudah. Ares Yang Haus Darah mencibir sambil pergi sambil membawa kepala dua Cautic Heavenly Venerable dari Klan Yan. Cautic Heavenly Venerate dari Yan Klan yang terluka parah langsung membatu di tempat. Ketika dia terbangun, dia segera kembali ke ruang Klan Yan untuk melapor. Di istana utama Klan Yan, jiwa Vlem Tirk dan Vlem Win masih geram saat kabar buruk datang. Dua ahli Klan Yan lainnya telah terbunuh. Pemimpin Klan, Yan Bing dan yang lainnya dibunuh oleh Dewa Ares Yang Haus Darah. Dewa Ares Yang Haus Darah berkata bahwa itu adalah perintah Feng Wuchen untuk memotong lengan para penjaga kuil keos dan membunuh dua Dewa Surgawi Cautic dari Klan Yan, Dewa Surgawi Cautic yang terluka parah melaporkan dengan ngeri. Berdengung-berdengung. Jiwa Vlem Tirk benar-benar marah. Kekuatan dan aura ilahi yang mengerikan meletus, mengguncang seluruh ruang Klan Yan. Kematian empat anggota klan Kaisar Dewa Kekacauan sudah cukup membuat mereka marah. Sedetik yang lalu, dia telah membunuh empat orang, dan sedetik berikutnya, dia telah membunuh dua orang lagi. Bagaimana roh Kaisar Api bisa menoleransi hal ini? Aura pembunuh dan amarah jiwa Kaisar Api yang mengamuk juga menyulut amarah dan aura pembunuh seluruh suku api. Istana ilahi Kekacauan Primal sudah bertindak terlalu jauh. Yan Feng meraung. Roh Kaisar Api tidak dapat lagi menahan amarahnya. Dia berkata dengan keras, kuil Kekacauan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa suku api tidak akan berani menyerang? Penatua pertama, bukalah persona spasial. Suku api telah turun ke alam Kekacauan. Aku ingin melihat apakah kuil Kekacauan berani melakukan sesuatu. Jika kuil Kekacauan berani bergerak, roh Kaisar Api pasti akan memerintahkan perang melawan kuil Kekacauan. Ayah. Yan Feng segera menyatukan kedua telapak tangannya dan melepaskan ledakan kekuatan Dewa Yan Huo yang mengerikan. Penghalang yang membara. Buka, teriak Yan Feng. Berdengung. Ruang suku api tiba-tiba berguncang, dan retakan spasial yang besar muncul di kehampaan. Pesona spasial suku Flare terbuka. Berdengung. Pada saat yang sama, kekosongan Domain Surgawi Ilahi di alam Kekacauan tiba-tiba bergetar hebat, dan Aura Kuno yang mengerikan menyapu keluar. Dalam sekejap, kekuatan penghancur yang mengerikan menyelimuti seluruh Domain Surgawi Ilahi. Apa yang sedang terjadi? Aura Kuno yang mengerikan. Ini, apakah ini Aura Dewa Paragon? Sejak kapan Domain Surgawi Ilahi memiliki Ahli Dewa Paragon? Kekuatan Dewa dari Dewa Paragon. Kami benar-benar memiliki Ahli Dewa Paragon di Domain Surgawi Ilahi. Dalam sekejap, banyak sekali kekuatan dan kultifator di Domain Surgawi Ilahi jatuh ke dalam ketakutan luar biasa. Kekuatan Dewa yang mengerikan dari Roh Kaisar Api menyebar liar dan meliputi seluruh alam kekacauan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan takut. Ini adalah Aura Roh Kaisar Api. Yi Tianhan, penguasa Istana Olaawan Kebanggaan Kekacauan Primal, berkata dengan sungguh-sungguh, dia berada di alam Dewa Paragon, dan dia bahkan lebih kuat dari para penguasa tiga kerajaan ilahi. Aku tidak tahu apa yang terjadi di Chaos Realm, tetapi Kaisar Api tiba-tiba muncul. Pasti akan ada pertempuran sengit di Chaos Realm, kata tetua pertama Ye Rujing dengan khawatir. Kerajaan Ilahi Tanpa Bulan Penguasa Kerajaan Ilahi Tanpa Bulan mengerutkan kening dan berkata dengan serius, kekuatan Roh Kaisar Api sudah begitu mengerikan. Dia tidak muncul selama puluhan juta tahun, jadi mengapa dia tiba-tiba muncul dengan niat membunuh. Jenderal Xiao Yao berkata dengan serius, penguasa, sepertinya sesuatu telah terjadi di alam kekacauan. Untuk bisa membuat monster tua ini marah, pilihannya adalah kuil Chaos atau dua kerajaan dewa lainnya. Sang penguasa mengerutkan kening. Kerajaan Ilahi Roh Api Penguasa Kerajaan Roh Api Ilahi berkata dengan kaget, Roh Kaisar Api. Kultivasi monster tua ini telah meningkat pesat. Kekuatan dewa Roh Kaisar Api sangat mengerikan, dan penguasa itu bukanlah tandingannya. Kekuatan benda tua ini hampir setara dengan leluhur Dao Jiu Suan, kata penguasa itu dengan serius. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membuat monster tua ini marah? Seorang pangeran berkata dengan kaget, matanya penuh ketakutan. Kerajaan Ilahi Kekacauan Merasakan kekuatan dewa kuno yang mengerikan dan mendominasi ini, penguasa Kerajaan Ilahi Kekacauan berkata dengan kaget, Roh Kaisar Api. Apa yang sedang terjadi? Mengapa benda tua ini begitu marah? Apakah suku api akan turun ke alam kekacauan? Penasihat Kekaisaran Chaos berkata dengan ngeri, sungguh pasukan dewa yang mengerikan. Apakah suku api juga akan bertarung demi penguasa semua alam? Kekuatan dewa Kaisar Api memang kuat, sebanding dengan kekuatan dewa purba milikku. Kaisar Lingyun mengerutkan kening dan berkata, kekuatan Yan Wutian seharusnya lebih kuat. Di ruang misterius. Semangat Kaisar Api, leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan serius, suku api memang tidak sederhana. Setelah puluhan juta tahun, kekuatan suku api mungkin tidak kalah dengan kuil kekacauan. Leluhur Dao, kekuatan roh Kaisar Api hampir sama dengan milikmu, kata seorang pria berpakaian hitam, merasa sangat terkejut. Leluhur Dao Jiu Suan mencibir dan berkata, meskipun kekuatan dewa Kaisar Api juga merupakan kekuatan dewa kuno, namun kekuatan itu jauh lebih rendah daripada kekuatan dewa kekacauan milikku. Roh Kaisar Api sangat marah. Sepertinya ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Roh Kaisar Api seharusnya tidak menolak untuk bekerja sama denganku. Tiga kerajaan dewa sudah terlibat, dan dengan suku api, kekuatan mereka seharusnya cukup untuk menghancurkan segel. Kuil Kekacauan Roh Kaisar Api Kaisar Langit Kuno mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Alam Supremasi Makhluk tua ini sangat kuat. Tidak heran suku api begitu sombong. Mereka tidak hanya berani mempermalukan tuan muda, tetapi mereka juga berani melawan kuil kekacauan. Ares yang haus darah mencibir. Saudara Chaos, Roh Kaisar Api benar-benar marah. Chaos Golden Crow tertawa. Sungguh kekuatan dewa yang kuat. Kultifasi Roh Kaisar Api mirip dengan Broter Chaos. Orang tua ini tidak bisa dianggap enteng. Chaos Divine Sparrow tertawa. Apakah kuil kekacauan mudah untuk diganggu? Chaos Celestial Fire Beast sama sekali tidak takut. Dia mencibir dan berkata, sepertinya suku api akan kembali. Namun, karena Feng Wuchen telah memberikan perintah, kuil chaos tidak akan menentangnya. Penjaga tertinggi, haruskah kita mengembalikan kepala penguasa surgawi suku api kepada suku api? Tanya Ares yang haus darah dengan penuh hormat sambil tersenyum jahat. Roh Kaisar Api begitu marah sehingga kita harus mengembalikannya. Binatang Api Surgawi Chaos mencibir dan berkata, tundukkan kepala mereka. Suku api akan datang dan mengambilnya. 4.030 Yang terhormat wali, Tuan Muda masih menyendiri, kata Dewa Perang Api dengan hormat. Feng Wuchen masih menyendiri. Dia tidak akan keluar selama beberapa hari. Binatang api kekacauan tersenyum tipis. Penjaga Swan Liu, sampaikan perintahnya. Beritahu semua pasukan di bawah kuil kekacauan untuk bersiap siaga. Baik, yang terhormat wali. Wali Swan Liu menerima perintah itu dengan hormat. Sebuah retakan spasial besar muncul di langit domain Surgawi. Kemudian, sebuah pemandangan yang mengejutkan dan spektakuler pun muncul. Istana Pegunungan Surgawi yang megah milik Suku Yan terbang keluar dari celah spasial yang besar. Suku Yan benar-benar telah datang ke alam caotik. Aura mengerikan yang tak terbayangkan menyebar dari gunung Surgawi yang megah. Aura pembunuh yang mengerikan dapat dilihat dengan mata telanjang. Sebuah gunung Surgawi terbang keluar. Kekuatan apakah ini? Begitu banyak yang mulia Surgawi yang kacau. Mereka semua memiliki kekuatan ilahi kuno. Terlalu menakutkan. Aura pembunuh yang mengerikan. Dela yang terhormat. Yang mulia Surgawi caotik tingkat ke-9. Begitu banyak yang mulia Surgawi. Kekuatan dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya di alam Surgawi menjadi takut setengah mati. Domain Surgawi menyembunyikan kekuatan yang sangat mengerikan. Yan Feng. Para alkemis papan atas dari tiga kerajaan ilahi dan kekuatan lainnya merasakan kekuatan jiwa kuno yang luar biasa dari tetua agung suku Yan, Yan Feng. Mereka semua terkejut. Seorang alkemis puncak caotik heavenly venerate tingkat ke-9. Seperti yang diharapkan dari tetua agung suku Yan. Suge King Feng tersenyum tipis. Suge King Feng adalah tetua keempat kuil Chaos. Meskipun ia hanya seorang caotik heavenly venerate tingkat ke-7, ia adalah seorang alkemis papan atas di alam caotik. Ia adalah seorang alkemis puncak caotik heavenly venerate tingkat ke-9. Dalam hal kekuatan jiwa, Suge King Feng tidak kalah dari Yan Feng. Suge King Feng juga dikenal sebagai alkemis paling kuat di alam caotik. Kuil kekacauan. Suku Yan telah tiba. Aku ingin melihat apakah kuil Chaos memiliki kemampuan untuk menghancurkan suku Yan. Suara halus dan agung jiwa kaisar api bergema di setiap sudut alam caotik. Perkataan jiwa kaisar api dipenuhi dengan amarah. Begitu kata-kata jiwa kaisar api diucapkan, semua kultifator di alam caotik tahu bahwa kekuatan yang mengerikan ini adalah suku Yan. Jiwa api kaisar api. Lagi pula, belum lama ini, kuil kekacauan telah mengeluarkan perintah bahwa siapapun dari ras api yang melangkah ke alam kekacauan akan dibunuh tanpa ampun. Tampaknya perintah ini membuat suku api marah. Gunung besar tempat ras Yan berada saat ini tengah terbang dari domen surgawi abadi ke domen kekacauan primal. Kemanapun dia lewat, tatapan ngeri dari banyak pembudidaya tertuju pada gunung abadi itu. Apakah suku api akan berperang dengan kuil kekacauan? Perintah saja tidak cukup untuk membuat Flaming Rache berperang, bukan. Atau apakah ras api punya niat lain? Raja Negeri Kekacauan Primal mengerutkan kening. Perang antara suku api dan kuil kekacauan adalah kesempatan terbaik kita. Kirim seseorang untuk diam-diam mengawasi Feng Wuchen. Begitu ada kesempatan, segera ambil tindakan. Perintah Raja Monless Nation dengan dingin. Roh Kaisar Api bukanlah monster tua yang bisa dianggap remeh, dan dia juga bukan orang yang mudah dihadapi. Suku api tidak akan menerima perintah dari kuil kekacauan. Pertarungan ini tidak dapat dihindari. Kirim perintah, kirim orang untuk mengawasi Feng Wuchen secara diam-diam. Jika ada kesempatan, ambil tindakan, perintah Raja Roh Api. Perang antara ras api dan kuil kekacauan tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik untuk menghadapi Feng Wuchen. Pada saat ini, kekuatan suci yang amat menakutkan terkondensasi di atas kekosongan istana suci kekacauan. Roh Kaisar Api telah tiba. Aura mengerikan dari dewa tertinggi tanpa ampun menekan kuil kekacauan. Itulah kemarahan Roh Kaisar Api. Hem, binatang api surgawi kekacauan mendengus dingin dan turut melepaskan aura yang mendominasi. Tak kenal takut terhadap Roh Kaisar Api. Tidak lama kemudian, sebuah sosok ilusi besar muncul di kehampaan. Itu adalah Roh Kaisar Api. Tetua Agung, Roh Kaisar Api sedang marah. Tidak mudah untuk menghadapinya, kata pelindung King Tian dengan serius, tampak sangat terkejut. Kaisar Langit Kuno berkata dengan sungguh-sungguh, Roh Kaisar Api masih menyembunyikan kekuatannya. Aku khawatir bahkan pelindung kekacauan tidak dapat menekannya. Kata-kata Tetua Agung itu benar adanya. Tsu Ge King Feng menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, setelah puluhan juta tahun, kultivasi Roh Kaisar Api sudah berada di atas pelindung kekacauan. Jika pelindung kekacauan tidak dapat menekan Roh Kaisar Api, bukankah itu berarti wajah para elit kuil kekacauan berubah drastis? Menghadapi aura mengerikan dari Roh Kaisar Api adalah sebuah kebohongan jika dikatakan bahwa orang-orang kuil kekacauan tidak takut. Lagi pula, kultivasi binatang api surgawi kekacauan telah disegel oleh leluhur kekacauan dan tidak dapat berkultivasi selama puluhan juta tahun. Binatang Api Surgawi Kekacauan Roh Kaisar Api menatap tajam ke arah binatang api surgawi kekacauan dan berkata dengan tajam, Di mana Feng Wuchen? Bukankah kuil kekacauan memerintahkan suku api untuk menginjakan kaki di alam kekacauan? Sekarang aku sudah di sini, suku api juga ada di sini. Siapapun yang ingin bertarung boleh mencobanya. Orang tua, sebaiknya kau tahu di mana kau berada, kata Chaos Celestial Fire Beast dengan dingin. Chaos Celestial Fire Beast berkata dengan dingin. Tubuhnya yang besar melangkah ke udara, dan Chaos Divine Power yang mendominasi meledak. Suku api telah menghina kuil kekacauan dan kepala balai muda kuil kekacauan. Sekarang, beranikah kau bersikap kejam di kuil kekacauan dan bahkan mengabaikan perintah kuil kekacauan? Suku api sangat sombong. Aku ingin melihat apakah suku api dapat bersikap kejam di kuil kekacauan. Kekuatan ilahi kekacauan yang mendominasi menekan roh kaisar api. Hem, kaisar roh api mendengus dengan keras. Dia tidak takut pada binatang api surgawi kekacauan dan tidak ditekan oleh kekuatan ilahi kekacauan. Roh kaisar api berkata dengan garang, Binatang api surgawi keos, kultifasiku tidak sama seperti puluhan juta tahun yang lalu. Kekuatan ilahi keosmu tidak cukup untuk menekanku. Roh kaisar api tiba-tiba melihat kepala Yan Bing dan dua orang lainnya, dan kemarahan di hatinya menjadi lebih mengerikan. Kuil kekacauan. Roh kaisar api meraung, matanya bersinar merah. Aura pembunuh yang mengerikan itu bagaikan tornado kematian. Roh kaisar api hampir kehilangan kendali, tetapi dia masih memaksakan diri untuk mengendalikannya. Binatang api surgawi kekacauan berkata dengan dingin, ini adalah harga untuk memotong lengan para pengawal kuil kekacauan. Bagus. Bagus sekali. Kata roh kaisar api dengan garang, suku api dan kuil kekacauan akan bertarung sampai mati. Oh, benarkah? Binatang api surgawi keos mencibir. Suku api sangat kuat. Pada saat ini, gunung surgawi besar suku api telah tiba di atas kuil kekacauan. Suku api ada di sini. Roh kaisar api berkata dengan ganas, Serang. Coba hancurkan suku api. Roh kaisar api sangat mendominasi. Dia ingin melihat apakah kuil kekacauan berani memulai perang. Kuil kekacauan. Suku api telah hadir. Bukankah kamu ingin menghancurkan suku api? Serang. Yan Feng meraung dengan ganas. Aura pembunuhnya membumbung tinggi ke langit. Suku api meraung dan banyak ahli suku api melesat keluar dari istana. Puluhan ribu anggota suku api keluar, siap bertarung sampai mati dengan kuil kekacauan. Semua pasukan di bawah kuil keos, dengarkan perintahku. Semua orang di atas kaisar keos, segera berkumpul di kuil keos. Suku api telah melanggar perintah. Masuki dunia kekacauan. Bunuh mereka semua. Perintah keos Celestial Fire Beast tanpa ragu. Selamat menikmati.